Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan film drama keluarga yang berjudul What A Girl Wants. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang pergi mencari ayahnya karena tidak pernah bertemu selama 17 tahun. Bahkan, sang ayah tidak pernah mengetahui keberadaan putrinya karena ia tidak pernah mendapatkan kabar apapun. Oke, untuk kelanjutannya, saya langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga anda terhibur. Film ini dimulai dengan adegan ulang tahun anak perempuan bernama Daphne yang tinggal di Chinatown bersama dengan ibunya yang bernama Libby. Setiap Daphne berulang tahun, ia selalu membuat permohonan agar bisa bertemu dengan sang ayah. Daphne juga selalu meminta sang ibu untuk menceritakan tentang kisah yang sama ketika ibunya pertama kali bertemu dengan ayahnya. Pada saat Libby masih muda, dia nggak sengaja tergelincir di gurun Maroko. Beruntung seorang pria bernama Henry berhasil menolongnya. Dan sejak saat itu, mereka berdua saling jatuh cinta hingga memutuskan untuk menikah dengan adat masyarakat di Maroko. Henry juga membawa Libby pulang ke Inggris untuk menikah secara resmi. Tapi sayangnya orang tuanya tidak menyukai Libby. Nggak lama kemudian ayah Henry meninggal yang membuatnya menjadi sangat sibuk. Dan ternyata si Henry ini adalah keturunan bangsawan yang bergelar Lord Dashwood. Karena hal tersebut, penasehat Henry yang bernama Alistair mengusir Libby dari kediamannya. Dan menyampaikan surat palsu bahwa Libby pergi meninggalkan Henry. Padahal beberapa bulan kemudian lahirlah anak perempuan mereka yang bernama Daphne. Tepat di ulang tahun Daphne yang ke-17, Libby mengajaknya bekerja di sebuah pesta pernikahan untuk menjadi seorang pelayan. Sedangkan sang ibu tampil bersama grup band-nya. Di sana Daphne mendengar pengantin wanita yang panik karena calon suaminya menghilang. Dan dia nggak sengaja menemukannya di bawah meja dalam kondisi mabuk. Daphne pun memiliki ide memotong sedikit es dan meletakkannya di punggung pria tersebut untuk menyadarkannya. Di pesta pernikahan tersebut ada sebuah momen di mana para ayah menari bersama putri kesayangannya. Pemandangan tersebut tampaknya membuat Daphne merasa rindu pada ayahnya karena sampai sekarang dia belum pernah bertemu dengannya. Sang ibu yang bisa mengetahui perasaan putrinya mengatakan kalau dulu dia meninggalkan suaminya demi kebaikan mereka berdua agar tidak tersakiti. Tapi setelah kejadian tersebut, Daphne malah mencari informasi tentang ayahnya dan memutuskan pergi ke Inggris untuk menemuinya. Daphne juga meninggalkan pesan bagi ibunya agar Libby mengetahui kemana ia pergi. Sesampainya di Inggris, Daphne masuk ke sebuah hotel backpacker dan secara kebetulan mendengar permainan gitar dari saudara kembar admin yang bernama Ian. Ternyata Ian ini juga seorang musisi seperti Libby dan memiliki pekerjaan sambilan sebagai resepsionis. Di hotel tersebut, Daphne juga gak sengaja melihat berita tentang ayahnya yang ingin masuk dalam dunia politik dan memiliki tunangan seorang janda beranak satu. Berita tersebut ternyata membuat Daphne tidak percaya diri untuk menemui ayahnya dan gak mau mengganggu kedamaian keluarga barunya. Tapi Ian menyarankan paling tidak Daphne bertemu satu kali dengan ayahnya mumpung dia sudah berada di Inggris. Akhirnya, dengan bermodalkan sebuah buku, Daphne berhasil menemukan kediaman ayahnya dan bertemu dengan seorang penjaga. Daphne pun memilih jalan lain untuk masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat tembok hingga ia terjatuh. Tapi sayangnya, aksi penyusupan Daphne terlihat dan dia malah tertangkap oleh ayahnya sendiri saat berusaha kabur. Henry yang gak mengetahui apa-apa tentang Daphne, malah mengira putrinya tersebut adalah seorang wartawan yang diam-diam ingin mencari berita tentangnya. Daphne pun langsung memperlihatkan foto Henry milik ibunya dan juga memperlihatkan akte kelahirannya yang tertera nama Henry sebagai ayahnya. Tentu saja hal tersebut membuat Henry menjadi shock termasuk tunangannya yang bernama Glynis dan anaknya yang bernama Clarissa. Karena respon ayahnya tidak sesuai harapan, Daphne pun merasa menyesal dan memutuskan untuk kembali pulang. Namun, sang nenek menahannya dan menyuruhnya untuk tinggal di rumah tersebut. Bahkan sang nenek memberikan sebuah kamar mewah untuknya yang membuat Daphne merasa sangat senang. Kemudian Glynis dan Clarissa yang gak suka dengan kehadiran Daphne, terus mencoba mempengaruhi Henry untuk mengusirnya. Sayangnya cara tersebut tidak berhasil karena Henry meyakini Daphne adalah putrinya setelah melihat beberapa kemiripan yang ada padanya. Gak lama kemudian, Henry menelpon Libby dan menjadi marah. Karena selama ini Libby tidak pernah memberitahunya tentang keberadaan putri mereka. Tapi Libby menyuruh Henry untuk mengirim Daphne pulang agar ia tidak tersakiti oleh penasehatnya seperti apa yang dialami dirinya. Lalu pada malam harinya, Daphne masuk ke ruangan kerja ayahnya untuk bertemu dengannya. Di sana, Henry langsung mengajak Daphne ikut bersamanya untuk menghadiri acara peragaan busana yang akan diadakan besok. Dan tentu saja Daphne setuju dengan ajakan ayahnya. Akhirnya sebelum ia keluar, Daphne memberikan album foto pada ayahnya yang berisi foto-foto masa kecilnya beserta ibunya. Keesokan harinya, Ian yang lama gak berjumpa dengan Daphne datang ke kediaman keluarganya. Sayangnya, penjaga di sana tidak memperbolehkan Ian masuk karena ia tidak memiliki janji bertemu dengan Daphne sebelumnya. Sementara itu di dalam rumah, Clarissa mendatangi Daphne untuk meminta pendapatnya tentang baju yang akan dipakai di acara peragaan busana. Daphne pun terlihat sedikit kaget karena Clarissa tidak memilih sebuah gaun melainkan baju kemeja dan celana jeans. Kemudian saat Daphne akan bersiap-siap, Glynis dan Clarissa yang tidak ingin terlambat terus memaksa Henry berangkat lebih dulu dan menyuruh Daphne untuk menyusul mereka. Tapi Daphne yang tiba sendirian tidak diperbolehkan untuk masuk oleh penjaga di sana. Daphne pun masuk ke tempat tersebut lewat pintu belakang dan gak sengaja keluar di tempat yang salah. Sehingga ia menjadi pusat perhatian orang-orang di sana. Tapi karena sudah terlanjur, akhirnya Daphne berpura-pura sebagai peraga busana dan membuat para bangsawan muda mengagumi kecantikannya. Lalu saat acara tersebut berakhir, Daphne dengan percaya diri mendatangi Putri Charlotte dan bermain dengan anjing kesayangannya. Henry yang melihatnya pun menjadi sangat panik, tapi Putri Charlotte malah mengagumi Daphne dan mengundangnya ke acara pesta musim panas. Hal tersebut membuat Glynis kesal dan Alistair yang merupakan ayah Glynis berencana untuk segera menyingkirkan Daphne. Keesokan paginya, Clarissa datang ke kemar Daphne untuk menyuruhnya pulang karena menurutnya Daphne tidak cocok berada di rumah bangsawan. Tapi Daphne mengingatkan Clarissa untuk mengurusi urusannya sendiri dan berhenti berusaha untuk menjadi putri kecil dari ayahnya. Setelah bercerita kejadian tadi pada neneknya, sang nenek memberi saran pada Daphne untuk selalu berhati-hati pada Alistair. Dari dulu, Alistair berusaha mendapatkan posisi di pemerintahan sehingga ia berencana menikahkan putrinya pada Henry. Karena bagi mereka, status sosial adalah segalanya. Dan sebaiknya Daphne juga harus waspada pada Glynis dan Clarissa yang pasti ingin menjatuhkannya. Kemudian pada malam harinya, Daphne menghadiri sebuah pesta dengan penampilan cantiknya dan lagi-lagi menjadi pusat perhatian bagi para wartawan. Ayahnya pun segera menariknya dan memberitahunya kalau pesta ini milik putri kembar bernama Peach dan Pear yang merupakan anak dari bangsawan bernama Lord Orwood. Gak lama kemudian datang pria bernama Armie yang meminta izin pada Henry untuk mengajak Daphne berdansa. Dan ketika mereka berdansa, tiba-tiba Daphne dikejutkan dengan suara Ian yang tampil bersama grup bandnya. Tentu saja penampilan kembaran admin membuat Daphne terus menatapnya sehingga sang nenek menyadari kalau cucunya menyukainya. Setelah itu Daphne langsung menemui si kembar Peach dan Pear untuk sekedar berbincang. Daphne juga berusaha menghibur si kembar ketika Clarissa mengejek pestanya yang membosankan. Dan tampaknya mereka menyukai Daphne yang bersikap ramah kepada mereka. Kemudian Daphne keluar ruangan untuk menemui Ian dan mereka sedikit berbincang tentang pesta si kembar yang sangat membosankan. Daphne pun meminta Ian dan temannya untuk tampil lagi dengan menampilkan lagu yang bisa memeriakan pesta tersebut. Akhirnya mereka semua memulai aksinya dan Daphne mengajak semua orang berdansa termasuk si kembar untuk menghidupkan suasana di pesta mereka. Sayangnya musik yang dibawakan Ian terlalu meriah hingga mengetarkan ruangan dan menjatuhkan lampu gantung kesayangan Lord Orwood. Keesokan paginya, Henry yang ingin berangkat ke kantor melihat sepeda motor milik Ian yang ternyata sudah berada di dalam rumahnya. Di sana, Ian memperkenalkan diri sebagai penyanyi di grup band tadi malam dan meminta izin untuk mengajak Daphne pergi bersamanya. Henry pun merasa bingung dan khawatir ketika melihat anak gadisnya pergi berkencan. Akhirnya mereka berdua yang tiba di suatu tempat membeli beberapa souvenir yang disukai oleh Daphne. Mereka juga pergi ke sebuah danau menggunakan perahu kecil sekaligus melatih keseimbangan Daphne. Di sana Ian bercerita kalau ibunya ternyata adalah keturunan bangsawan. Sayangnya, keluarganya tidak mengakuinya setelah ibunya memutuskan untuk menikah dengan ayahnya yang hanya orang biasa. Tapi Ian tetap merasa bersyukur karena keluarga ibunya masih mau menyekolahkannya hingga ia lulus SMA. Lalu ketika Daphne melanjutkan latihannya, tiba-tiba kapal oleng kapten. Hingga mereka berdua tercebur ke dalam danau. Dan akhirnya terjadilah momen romantis yang harus saya sensor. Beberapa hari kemudian, Henry beserta keluarganya bertemu Ian yang bekerja sambilan sebagai tukang parkir di sebuah acara lomba olahraga. Tapi ketika Ian dan Daphne sedikit mengobrol, tiba-tiba muncul Armie untuk mengganggu mereka yang ternyata juga merupakan teman Ian di sekolah dulu. Pada saat Daphne menggunakan teropongnya untuk melihat Ian, Armie kembali berusaha menggoda Daphne dan mengatakan ingin menciumnya. Tapi ketika Armie nyosor, Daphne langsung mendorongnya ke dalam danau. Tentu saja kejadian itu menjadi perhatian banyak orang termasuk para wartawan. Hingga Henry harus datang untuk menolong putrinya. Akhirnya, Henry meminjam sepeda motor Ian dan mereka berdua segera pergi dari tempat tersebut. Di tengah-tengah pelarian mereka, Daphne mengajak sang ayah untuk berjalan-jalan dan berbelanja ke tempat yang pernah ia datangi bersama Ian. Di sana, mereka juga terlihat bersenang-senang ketika melihat CD di stand musik. Kemudian saat mereka ingin pulang, ternyata rumah mereka telah dipenuhi oleh wartawan karena kejadian tadi. Daphne pun mengajak ayahnya untuk memanjat tembok rumah seperti apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Sesampainya mereka di dalam, Henry diam-diam mencoba celana ketat miliknya yang dulu dan mulai bergaya seperti pemain gitar. Hingga aksinya terlihat oleh Glynis yang merasa terkejut setelah melihat sisi lain dari calon suaminya. Keesokan harinya, Henry masih saja diserbu wartawan karena pollingnya turun 15 poin akibat kejadian putrinya kemarin. Bahkan saat ia ada di dalam, sekretarisnya mengatakan kalau sebuah lembaga membatalkan acara pidato Henry di tempat mereka. Karena dampak kejadian tersebut sangat besar pada karir politiknya, Henry mencoba berbicara pada putrinya untuk merubah perlakunya. Henry juga mengatakan pada putrinya, menjadi bagian dari keluarga bangsawan tidaklah mudah. Karena pembicaraan tersebut, akhirnya Daphne merubah penampilannya dan juga berusaha merubah perlakunya demi karir politik sang ayah. Beberapa hari kemudian, Ian menjadi kaget akan penampilan Daphne saat ia ingin mengajaknya untuk menonton acara konser. Daphne pun terpaksa membuat Ian kecewa karena ia lebih dulu diajak sang ayah untuk pergi ke pesta kebun Ratu Inggris. Keesokan harinya, sang nenek memberikan Daphne sebuah tiara putri miliknya untuk acara pesta perkenalannya sebagai keluarga bangsawan. Ternyata, Clarissa sudah mengincar tiara putri tersebut dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian pada malam harinya, pesta perkenalan Daphne sebagai keluarga bangsawan Daswut dihadiri oleh banyak orang dan menjadi sorotan bagi para wartawan. Di pesta perkenalannya, Daphne tidak sengaja bertemu dengan Ian yang bekerja dengan anggota bandnya. Dan tampaknya Ian masih merasa kecewa pada perubahan Daphne. Di pesta tersebut, Daphne merasa terkejut ketika melihat sang ibu yang juga hadir berkat undangan dari neneknya. Daphne pun mengajak ibunya untuk bertemu dengan ayahnya yang membuat gelinis cemburu. Bahkan Henry mengajak Libby untuk berdansa setelah mereka tidak bertemu selama 17 tahun. Di sana, mereka sedikit membahas masa lalu tentang petualangan cinta mereka pada waktu di Maroko. Tentu saja pemandangan tersebut membuat gelinis menjadi tambah kesal, tapi Alistar menyuruh anaknya untuk tenang karena ia memiliki ide untuk menyingkirkan Daphne seperti apa yang pernah ia lakukan pada Libby. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Daphne yang tiba-tiba berada di belakang mereka. Glinis pun terpaksa menarik Daphne keluar dan menguncinya di sebuah ruangan. Setelah itu, Ian mempersilahkan para ayah berserta putrinya untuk berdansa dan Henry menjadi bingung karena tidak melihat Daphne. Glinis pun memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Henry agar berdansa dengan Clarissa. Libby yang berusaha mencari putrinya, akhirnya berhasil menemukannya dan membawanya ke ruang dansa. Tapi di sana Daphne malah melihat sang ayah yang berdansa dengan Clarissa dan membuatnya merasa sangat kecewa. Akhirnya Daphne memberikan makota putrinya pada Clarissa sebelum ia dan ibunya pergi dari pesta tersebut. Henry pun mencoba untuk mencegah kepergian putrinya, tapi sayangnya Daphne sudah terlanjur kecewa karena dari kecil ia memiliki mimpi untuk berdansa dengan ayahnya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Henry terlihat sangat sedih karena kepergian putrinya. Ibunya pun menemuinya dan mengatakan kalau Henry tidak harus mengorbankan perasaannya demi meneruskan tradisi keluarga Daswut yang sudah mengabdi selama 6 abad. Keesokan paginya Henry datang ke sebuah tempat untuk melakukan kampanye pemilihannya menjadi Perdana Menteri. Tapi Henry malah mengumumkan kalau dirinya ingin mundur dari kandidat terpilih. Henry juga meminta maaf dan berterima kasih pada semua partai politik yang telah mendukungnya. Kemudian saat Henry ingin pergi dari tempat tersebut, Alistair menjadi sangat marah karena ia telah bekerja keras dalam membantu Henry sebagai penasehatnya. Bahkan Alistair dengan kejamnya mengatakan kalau sebenarnya dialah yang mengusir Libby meskipun ia tahu Libby telah mengandung Daphne. Akhirnya Henry memberikan penasehatnya sebuah hadiah kenang-kenangan dan pergi meninggalkan mereka semua. Sementara itu di tempat lain, Libby dan Daphne kembali menjalani kehidupan mereka dan mulai bekerja di sebuah pesta pernikahan. Lalu saat Libby mempersilahkan para ayah untuk berdansa dengan putrinya, tiba-tiba Henry muncul yang membuat Libby dan Daphne terkejut. Di sana Henry berusaha meminta maaf pada putrinya dan mengatakan kalau ia sangat mencintainya. Kemudian Henry mengajak Daphne berdansa di acara tersebut untuk mewujudkan keinginan dari putrinya. Henry juga memberikan hadiah kejutan pada Daphne dengan mengajak Ian ke tempat tersebut untuk menebus kesalahannya. Setelah itu Henry pergi menemui Libby dan meminta maaf atas kesalahannya selama 17 tahun. Akhirnya, Henry dan Libby memutuskan untuk menikah secara resmi sehingga keluarga bahagia mereka bisa berkumpul kembali. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.